Tanggal 2 Desember kemarin, Sargas telah melaksanakan rapid test masal kepada pengawas TPS Bawaslu. Sebenarnya, total sasaran 4.752. Agar tidak terpapar virus COVID-19 saat perhelatan Pilkada Kabupaten Jember 2020 pada tanggal 9 Desember mendatang, ribuan pengawas tempat pemungutan suara atau TPS Badan Pengawas Pemilu ramai-ramai jalani rapid test. Hal itu dibenarkan oleh Gato Triyono, jurubicara Satgas COVID-19 Kabupaten Jember. Pria kelahiran Bondowaso itu mengungkapkan, dari total sasaran 4.752 orang, tercatat sebanyak 4.504 orang pengawas TPS Bawaslu mengikuti rapid test yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Jember pada tanggal 2 Desember lalu. Diharapkan rapid test ini bisa memberikan rasa aman dari COVID-19 ketika gelaran Pilkada berlangsung, sehingga bisa menekan jumlah orang yang terinfeksi virus COVID-19 di Kabupaten Jember. Mungkin sementara untuk perkembangan COVID-19 di Kabupaten Jember pada tanggal 2 Desember 2020 cukup sekian. Mungkin kalau ada pertanyaan monggo ditulis di... Terima kasih.